Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah membaca tahdil, membaca surat yasin Dan berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Di remaja masyid ini, kegiatan ini menjadi sarana latihan Sarana latihan agar kita semua berani Agar kita semua bisa dan menjadi lebih baik lagi Yang kemarin-kemarin saya rencanakan yaitu Yang mimpin ganti-gantian Untuk malam Jumat depan yang mimpin Faris Faris harus siap, malam Jumat depan usahakan Mimpin tahlil dan yasin Doanya fakih Jadi Faris mimpin Tahlil dan yasin Surat yasin Lalu doa tetap fakih Kemudian nanti Siap untuk ditunjuk Jadi kemudian jangan gak hadir Gara-gara ditunjuk Lalu takut ditunjuk Lalu gak hadir Takut ditunjuk lalu gak hadir Lalu gak akan bisa-bisa Yang penting berani mimpin Mau bisa, mau gak bisa Mau gak bagus, mau bagus Berani dulu Ya jadi usahakan kita berani Punya keberanian Ini adalah sarana untuk Kita bisa lebih maju lagi diantaranya Terutama Memang yang diutamakan nanti yang mimpin itu Yang sudah bisa baca Al-Quran Kalau belum bisa baca Al-Quran Gak akan ditunjuk Jadi jangan takut ditunjuk Saya baru ikros satu Gak bakalan ditunjuk Ikros satu Gimana yang bacanya Ya jadi yang sudah bisa baca Al-Quran Itu akan ditunjuk Ikros satu ntar Bacanya A-ba A-ba A-ba-a Ba-a-ba Ya jadi Yang sudah bisa baca Al-Quran Itu nanti akan ditunjuk Untuk latihan Buku ini Sebaiknya dibawa pulang Taruh disini juga boleh Sebaiknya dibawa pulang Buat latihan Terutama yang besok Yang minggu depan mau Ditunjuk Itu latihan Sering baca Gak lancar Tidak apa-apa Tidak harus lancar Yang penting berani maju Kalian harus bisa Memanfaatkan Masa muda Masa muda Masa kecil Itu kalau menghafal Kalau belajar Itu cepat Daya tangkapnya Kata pepatah Arab At-ta'allumu Fisikori Kan-naksi Al-al-hajar Yang artinya Belajar di waktu kecil Bagai mengukir Di atas batu Jadi kita ngukir Di atas batu Itu sampai kapanpun Ukiran tersebut Tetap ada Itu belajar Di waktu kecil Tapi kalau belajarnya Sudah dewasa Sudah tua Bagaikan mengukir Di atas air Mengukir di atas air itu Air kita ukir Yang ini ingat Yang ini ilang Yang ini ingat Yang ini ilang Nah itu Belajar kalau sudah tua Maka masih muda Itu manfaatkan Buat Memanfaatkan Buat Memperbanyak ilmu Di internet Itu banyak Ilmu-ilmu Yang bisa Di download Ya jadi Banyak ilmu-ilmu Kita butuh apa Itu di download Di internet Lewat hp kalian Itu sangat bisa Dan itu Kita gunakan Buat Menambah ilmu Pengetahuan kita Orang zaman sekarang Ini sebenarnya Ini rahasia aja Saya kasih tau Bisa lebih pinter Dari gurunya Kalau memanfaatkan Dengan baik Kalau memanfaatkan Dengan baik Ini misalkan Ada pelajaran apa aja Pelajaran apa Matematika Bisa matematika Sebelum gurunya Nerangin kan Kita udah tau Oh bab ini Bab tentang sudut Kita cari Di internet Tentang sudut Banyak Kita pelajari Nah guru Belum nerangin Kita udah paham Itu sangat bisa Zaman sekarang Jadi kalau hp Laptop Digunakan Buat yang Bermanfaat Itu di kelas Bisa ranking 1 Bisa jadi juara Bisa jadi Orang yang Lebih Pandai Dari gurunya Sendiri Ini sebenarnya Rahasia Jadi kalau kita mau Pinter dari guru Sekarang itu Jauh lebih mudah Media-media Itu sangat Memudahkan kita Untuk bisa Lebih Pandai lagi Zaman dulu Itu gak ada internet Hanya ada Buku tulis Buku paket Buku paket yang tebel-tebel Yang orang tua kalian Beli di sekolah Itu Zaman dulu Murid-murid Banyak yang gak punya Banyak yang gak punya Jadi nulis Tiap belajar nulis Tiap belajar nulis Karena Buku paket juga Gak mampu beli Itu orang zaman dulu Kemudian Internet juga Belum ada Dan ini Kemudahan ini Hendaklah digunakan Untuk Memanfaatkan Pepatah Arab Mengatakan Intahidil Fursota Wahzar Fautaha Fabuluhil Issi Finailil Furas Yang artinya Manfaatkanlah Waktu muda Dengan baik Karena orang yang Sekarang hebat Dulunya Memanfaatkan Waktu muda Dengan baik Jadi orang yang sekarang Hebat-hebat Kita kenal Dulunya Mudanya Susah payah Susah payah Mau belajar Susah payah Mau mencari ilmu Susah payah Mau menghafal Nah itu Kemudian Sudah dewasanya Itu Punya mobil Sudah dewasanya Jadi direktur Sudah dewasanya Tinggal tanda tangan Duitnya banyak Tapi kalau Masa Kecilnya Main HP Main gym Kemudian Jalan-jalan Kerjaannya main Abis main Abis main Itu udah gedenya Bisa jadi Pak Kasian Pak Saya belum makan Pak Itu bisa jadi Seperti itu Man fatahut ta'limu Waktashababihi Fakabbir Alayhi Arba'an liwafatihi Ini kata Pepatah Arab juga Barang siapa Yang meninggalkan Belajar Pada waktu muda Maka Takbirlah Empat kali Karena Kematiannya Takbir empat kali Maksudnya Solat mayat Maksudnya Orang yang gak mau Belajar Pada waktu muda Itu anggaplah Sudah mati Artinya Dia gak berguna Maka oleh karena itu Manfaatkan Waktu muda Jadi manfaatkan Waktu muda Buat Ngapalin Quran Kalau kita Sering ngapalin Quran Otak kita akan cerdas Lalu Jangan bilang begini Jangan bilang Saya ngapalin Saya ngapalin Gak bisa-bisa Lalu Ntar kebanyakan Apalan Jadi butet Pikiran Kebanyakan Apalan Ntar Ngeblank Semua Padahal Kita menghafalkan Al-Quran Menambah Kecerdasan Jadi ini kunci Kalau mau cerdas Apalin Quran Mau apal Mau enggak Kita akan tetap Cerdas Jadi kalau kita Banyak Ngapalin Quran Itu otak kita Lagi dilatih Otak kita Lagi dilatih Kalau kita Enggak banyak Latihan Maka Tidak akan Berhasil Jadi kita Bisa cerdas Dengan banyak Menghafal Al-Quran Jadi Ngapalin Quran Bisa aja Tidak berhasil Tapi otak kita Makin cerdas Otak kita Makin cerdas Jadi gunakan Waktu muda ini Dengan sebaik-baiknya Manfaatkanlah Untuk Banyak belajar Jadi sekarang Kita Jangan kaya Orang-orang Jangan kaya Anak-anak yang Sering main HP Kemudian Lupa waktu Kita Usahakan Waktunya Ngaji Kita ngaji Malam kita Belajar Ada tugas Dari guru Kerjakan dengan Baik Ada tugas Kita laksanakan Dengan baik Itu semua Bekal Buat Buat Kalau kita Sudah dewasa Ini saja Yang dapat saya Sampaikan Terima kasih Atas perhatian Segera pengumuman Adalah Hari Minggu Itu insyaallah Ada kerja bakti Bagi Remaja yang Dewasa Silahkan Yang sudah besar Silahkan ikut Membantu Kemudian Remaja masjid Ini saya matikan Remaja masjid Insyaallah Ada pelantikannya Ada pelantikannya itu Kita jalan-jalan Lalu di tempat Tempat jalan-jalan itu Remaja masjid Akan dilantik Jadi anggota Remaja masjid Saratnya adalah Sudah SMP Nah Kalau sudah Dan rencananya adalah Sesudah Idul Adha Jadi abis Idul Adha Jangan bogor-bogor Siapin aja Duitnya Ntar Tanggal sekian Jalan-jalan Ya gak punya duit Yang penting adalah Siapin duitnya Lalu jalan-jalan Lalu akan ada Pelantikan Remaja masjid Bagi anggota Yang belum dilantik Jadi Kalau udah dilantik Resmi Anggota remaja masjid Kemudian Saratnya adalah Sudah SMP Yang belum SMP Gak bisa dilantik Kemudian Kalau sudah dilantik Berikutnya adalah Berhak memakai Jaket remaja masjid Remaja masjid itu ada Jaketnya Yaitu warna biru Nah Kalau sebaiknya Sebelum Sebelum pelantikan itu Persiapan-persiapan Nabung buat Acara pelantikan tersebut Karena Ada biayanya Biayanya Buat Buat kalian sendiri Yaitu Pergi misalkan Ketempat Ketempat wisata Lalu melakukan acara Terakhirnya dilantik Lalu jadi anggota Remaja masjid Setelah itu Setelah itu Baru nanti Beli jaketnya Jaket remaja masjidnya Itu kurang lebih Ada yang sudah punya Tapi Disini kayaknya Gak ada yang Gak ada yang Maka Itu saja pengumuman Tentang remaja masjid ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati